Intro Selamat pagi peranitizen dimanapun kita berada salam inspirasi salam inspirasi bagi kita semua Wow aneh sekali begitu kan Kenapa ya partai PSI dan PDP selalu menyudutkan Anies Baswedan begitu kan Soal kebakaran depo Pertamina begitu kan Nah ini ada pengamat yang luar biasa dia Dia mengatakan bahwa partai PSI dan PDP ya para Basri dan Cebong bisa saja Itu adalah penuh kebencian terhadap Anies Baswedan Bisa saja seperti itu begitu kan Kenapa kok Anies Baswedan disalahkan terus ada apa begitu kan Dimana letak logikanya begitu Bukankah itu ya dibangun oleh apa namanya dibuat RTRW oleh Jokowi Aho begitu kan Dibuat diberikan KTP di era Jokowi Aho kan Anies Baswedan hanya melanjutkan saja Keluh kesah dari masyarakat disitu begitu kan Tetapi kok aneh begitu kan ya Sampai-sampai Anies Baswedan marah kalau seperti ini ya Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini Ini saya bacakan komentar-komentar terlebih dahulu ya Sejatinya yang disalahkan dan harus bertanggung jawab akibat kebakaran depo Pertamina Pulumbang adalah direksi dan komisaris Pertamina Betul saya setuju dengan pendapat itu Kalau bisa ya Aho dipecah saja begitu kan ya Apalagi direksi-direksi dan Pertaminanya begitu Aneh biar bin ajaib yang disalahkan Anies Baswedan Warga sudah puluhan tahun tinggal di tempat itu Sudah dapat KTP dari Pak Jokowi Tidak difasilitasi untuk peroleh layanan sebagai warga DKI Melalui pemberian IMB sementara Agar mereka peroleh layanan air dan listrik Ini kan menarik juga begitu kan Mau seandainya mahasiswa Anda diperkosa sama tukang parkir di kampus Lalu Anda yang dipaksa bertanggung jawab Apakah kau akan mengundurkan diri Ya tentu logika-logika seperti ini salah Kacau menurut saya pribadi logika-logika seperti ini Untuk mendapatkan air dan listrik Itu hanya perlu KTP dan KK Kata siapa begitu kan ya Ya kalau otak sudah hitam Apapun itu yang keluar dari mulut cebong Ya tetap saja Pak Mos Iyalah banyak sekali ya Ini komentar-komentar di desain begitu kan ya Ada pro dan ada kontra begitu Dan bahkan karena membela Anies Baswedan ya Apa namanya si mantan rektor ini Ya Musti Umar ini dikejam disini begitu kan ya Tetapi ya tidak hanya sendirian begitu Apa yang selama ini dinerasikan oleh para cebong dan basar Sudah nimbrung disini begitu kan Karena tidak memberikan narasi-narasi yang baik Hanya menyalahkan mengkritik Anies Baswedan dan sebagainya begitu kan Dimana letak logikinya gobloknya di luar biasa begitu kan Ya itulah kalau utak-udang kan seperti itu begitu kan ya Ini yang saya baca kan ini pro dan kontra Ada yang paling banyak nimbrung disini adalah Para komentar-komentar cebong begitu kan ya Pak Pinter dikit kenapa sih biar dikit malu-maluin gelar Ini banyak sekali pro dan kontra si Musni Umar ini dikritik habis-habisan Karena membela Anies Baswedan Tidak menjadi masalah inilah bagian demokrasi kita begitu Kalau logika prof negeri ya identitas warga adalah KTP Kalau ini hak tanah yang ditempat ya Apakah tidak ada domisili disitu apakah tidak ada identitas disitu begitu kan ya Kalau ngurus EMB pasti ditanya KTP KTP mana begitu kan RT RW apa Kan begitu logikanya begitu Bayangkan saja EMB itu bersifat sementara yang diberikan Anies Baswedan Itu pun itu skala besar begitu Skala-skala apa namanya kawasan begitu Bayangkan saya sudah berkali-kali mengatakan Benda edukasi tapi ya tetap aja begitu kan Karena memang apa yang saya berikan kepada edukasi Kepada para cebong dan basar tidak mampan begitu Dalam artian ya karena memang sudah otaknya otak-udang begitu kan ya Kebalik dan sebagainya begitu kan Ini sebagai seorang profesor harusnya berpikir ilmu Harus nasional tanggung jawab kebakaran depo Wah ini banyak sekali yang mengkritik mereka begitu Ya karena dia si Musni Umar ini Karena dia mendukung Anies Baswedan begitu kan Nerasi-nerasi yang baik begitu kan Rentetan sejarah memang seperti itu Ahok yang memberikan KTP Era Jokowi Ahok memberikan KTP Membuat RT RW disitu Anies Baswedan hanya menerkan kelukesah Ingin membuat EMB supaya layak Supaya dapat fasilitas dan layanan Yang ada di Kejakarta begitu kan Ya pada hakikannya orang-orang seperti ini Agak banyak konslet ya Para cebong dan basar disitu Ya hanya berkomentar-komentar dan Tidak memberikan narasi-narasi yang baik begitu Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya Beritanya seperti ini Ini beritanya PSI dan PDP sudutkan Anies Soal kebakaran depo Pertamina Musni Umar penuh kebencian Dikutip dari KB Anyos ya Mantan Rektor Universitas Ibn Khaldun Musni Umar mengakui heran mengapa Kebakaran depo Pertamina Pulumpang Jakarta Utara yang nyaris dibahas ya Malah menyalahkan dan menyudutkan Anies Baswedan Betul begitu Bagaimana dengan Ahok yang menjadi komisari sekarang Menjadi di Pertamina begitu kan Malah tambah apa namanya Buntung begitu kan ya Bukan untung tapi buntung begitu Dalam artian bahwa banyak yang gagal disitu Seharusnya Pak Ahok yang dipecat begitu ya Direktur PDP dan PSI ya Meminta Anies Baswedan bertanggung jawab Atas kebakaran tersebut ya Karena pernah menerbitkan izin mendirikan Bangunan IMB di wilayah Tanah Merah Pada 2001 lalu Bahkan dua partai itu menilai IMB Yang dikeluarkan Anies saat menjabat gubernur di Kajakarta Membuat persoalan semakin rumit Sehingga menyebabkan banyak korban ya Jiwa akibat kebakaran depo Pertamina Pulumpang tersebut Yang ramai dibicarakan bukan ucapan duka Bukan ucapan perhatian Tetapi justru yang dipersoalkan adalah Anies Baswedan Katanya Pertanggung jawaban terjadinya kebakaran Kata Musni Umar dikutip dari KBI News Di Youtube pribadinya Padahal Anies bukan direktur utama Pertamina Bukan menteri UMN Bukan juga komisaris utama Beliau pernah menjadi gubernur di Kajakarta 2007-2022 Memberikan aspirasi Memberikan hak kepadarian disitu Agar tetap memberikan PBJS Listrik dan sebagainya Air dan sebagainya Bisa disitu Begitu kan ya Ya kenapa kok hari ini disalahkan ya Itulah otaknya para cebong Begitu kan ya Pria yang meregelar ke doktorannya Ke doktoral ya Dalam bidang sosiologi Dan Universitas Kebangsaan Malaysia ini ya Itu menjelaskan memang ada kontrak politik Di antara mereka dengan Anies Waktu kempanya gubernur di Jakarta lalu Bahkan nah kontrak politik itu Pak Anies menjalankan Apa itu kontrak politik Antara lain Pak Anies Tak akan mengusur Kemudian mereka yang mereka tinggal di tanam maira itu Akan dibantu supaya mereka mendapatkan Fasilitas air Fasilitas listrik Dan berbagai hal yang berkaitan dengan Kehidupan masyarakat itu sendiri Bahkan sebagai gubernur yang pernah berjanji Dengan rakyatnya Waktu kempanya Ya lanjut Musni Omar Anies pun berusaha menjelaskan ya Menjelankannya Antara lain ya Suami Ferry Farhat itu Mengeluarkan EMB sementara Karena kasus tanah itu Dalam sengketa Antara warga dengan Pertamina Padahal kalau ada EMB nya Itu kemudian listrik bisa masuk disitu Air juga bisa masuk disitu Rakyat bisa mendapatkan hak-hak yang diperlukan Itu kan seharusnya diperlakukan oleh Anies Baswedan Bayangkan para Cebong dan Basar hari ini Yang kemudian komentar tidak tahu apa-apa Begitu kan Sana sini memberikan narasi-narasi yang tidak jelas Begitu kan Ya pada hakikannya itulah Para komentar-komentar para Cebong Begitu kan ya Ia pun menilai apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan Tidak salah Menurut apa yang ditunduhkan Ya dituduhkan oleh sebagian politikus Kepada Anies Baswedan Tentang kebakaran depo Pertamina Pelumpang itu adalah sebagian kebencian saja Jadi saya kira tidak ada yang salah dari keputusan itu Tetapi menjadi masalah Anies Ya diminta tanggung jawab Bahkan ada yang menyebutkan dia Anies enak-enak pergi ke Australia Inilah adalah salah kaprah yang melakukan penuh dengan kebencian Betul sekali begitu kan Ya dari dulu memang Anies tidak pernah benar Begitu kan Pakai sandal jepit aja salah Pakai songkok salah Jalan ke sana sini salah Ada apa begitu kan Anies Baswedan yang selalu disalahkan Itu yang menjadi prioritas utama dari para cebong untuk mengkritik Anies Baswedan Begitu kan Jadi menurut saya pribadi langkah itu Apa yang dilakukan oleh sebagian saya rasa benar Begitu kan Ya mendengarkan aspirasi masyarakat Ingin mendapatkan tempat yang layak Ingin kemudian mengakses ya Listrik dan air disitu layak juga Begitu kan Tidak salah mendengarkan rakyatnya sendiri Begitu kan Tetapi kok sekarang kok para cebong dan Baswedan berkuar-kuar seperti itu Begitu berikan narasi-narasi yang tidak baik Apalagi pendukung-pendukungnya Begitu kan ya Dimanalah tak logikinya Bayangkan Sedangkan Ahok di Pertamina tidak disalahkan Tidak dipecat dan sebagainya Bahkan ya hanya anak buahnya saja yang dipecat sama Erick Thohir Dimanalah tak logikinya Saya satu apresiasi kepada Erick Thohir yang telah memindahkan Ya Pertamina mengalah dari warga Karena Rasa empatisi Erick Thohir ini juga masih ada disitu Begitu Bayangkan ya Wallahualam apakah ada kepentingan besar disitu Atau mengambil kesempatan dalam kesempitan Ya bisa jadi seperti itu di tahun-tahun politik hari ini Begitu Mungkin itu yang kami sampaikan Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini Karena berita-berita menari dan viral setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita semua Jangan lupa di subscribe channel Youtube Hodari Podcast Rakyat ini Terima kasih telah menonton Se rede Mustang Ketawa Lihat Diurnya Ketawa Lihat Ketawa 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 wzgl Ketawa Terima kasih.